Intro Dengan dipimpin ketua RT 10 Kelurahan Tanah Tinggi, sejumlah warga yang tinggal di Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 ini nekat menggeruduk kantor lurah Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Aksi geruduk ini merupakan reaksi penolakan warga atas digantinya nama jalan di tempat tinggal mereka. Dari sebelumnya bernama Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 menjadi Jalan A Hamid Arief. Warga juga kecewa karena tak pernah dilibatkan dalam musyawarah perumusan pergantian nama jalan tersebut. Sejumlah warga yang tak mampu menahan emosi terlihat meracau dan meminta bertemu dengan sang lurah. Lurah Tanah Tinggi yang ada di dalam ruangan langsung mengajak warga untuk duduk bersama. Jadi karena selama ini kami tidak pernah diajak untuk berunding masalah pergantian nama tersebut. Kami sepakat tetap melakukan penolakan untuk masalah jalan. Jadi kami tetap ingin nama jalannya Tanah Tinggi 1 Gang 5 atau Tanah Tinggi 4 Gang 5. Pada saat sosialisasi itu adanya di Kecamatan. Forum itu yang disebut cukup forum, per wilayah diwakilkan oleh tokoh-tokoh. Saya dari kelurahan mendampingi tokoh yang diundang, ada LNK dengan ada RW. Seperti diketahui, belum lama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengganti sejumlah nama jalan di berapa wilayah di Jakarta. Penggantian nama itu muncul beragam reaksi. Ada yang setuju dan tidak sedikit pula warga yang menolak karena akan menyulitkan dalam mengurus dokumen seperti SIM, STNK, kendaraan hingga sertifikat rumah. Terkait adanya penolakan perubahan nama jalan ini, Anies sendiri enggan berkomentar banyak. Pak Anies, Pak, ada ini Pak, terkait oknum warga yang menolak itu, Pak, atas nama jalan, Pak, bisa, Pak? Pak Anies, ada oknum warga menolak jalan budaya, gimana, Pak Anies? Nah, Pak Anies, Pak, dikit, Pak, dikit saja, Pak. Oknum warga di dalam, ada yang menolak. Ada yang menolak, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Maaf ya, Pak. Terima kasih telah menonton!